Oke jadi aku pengen nyelesain yang vulnerability check keempat ya karena dengan kondisi dull ku yang sekarang itu masih agak susah Jadi aku pengen coba aja karena sekarang lagi ada double drop ya Eh ini untuk tim pertama ku ya Sebenernya tim pertama ini tim tumbal sih yang penting kalian bisa ada yang nge-carry gitu aja sih Oke 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 Jadi itu tim pertama Sekarang tim kedua ya tim di tim kedua aku pakai yang namanya sniper jadi Saya pakainya dua ini karena sniper ku hashrat semua Nanti aku jelasin dah Kalau bisa ya kalau bisa kalian punya tiga sniper sih sebenarnya daripada pakai Angel lah Serius Oke jadi disini kalian perlu sniper nya perlu ambil yang setelah embrul temen ini karena kalian bisa dapat Stuck dash rate sama yang freezing ya freezing juga dapat Stuck dash rate jadi ya mau gak mau terus Kalian ambil yang critical udah gitu aja sih untuk penjelasan function nya Sisanya RNG pak Sisanya RNG sama tergantung power doll kalian sih Oke Oke let's go Kita selesain ini Semoga bisa selesai Disini kita pakai ini nih untuk Shikuro ya jadi dia bakal spam auto skill nya Harusnya Harusnya Ya harusnya selesai sih ini Ya Yap jadi kayak gitu lah kira-kira caranya untuk kalian menyelesaikan vulnerability 4 ya Jadi asal kalian punya satu tim untuk tumbal tim warrior sih paling enak ya karena orang paling banyak punya aki kemungkinan ya lebih banyak yang punya sniper sih tapi warrior enak karena kalian punya apa banyak yang punya aki terus tim sniper bisa buat apa sih namanya bisa buat finishing si boss nya enaknya itu sih oke Emek stat masih hable karena hable ku udah bintang 4 setengah sedangkan Kuro masih 3 setengah jadi gak hiran lah sama hable ku jelas Algo nya tadi kalian bisa lihat jauh lebih bagus dah lebih bagus dan lebih tertata daripada si Kuro Oke Yah jadi kira-kira kayak gitu untuk kalian menyelesaikan vulnerability check 4 ya Oke dan yah sebelum mau tutup mungkin aku bakal kasih lihat Eh Eh Aku bakal kasih lihat detailnya aja sekalian Karena tadi kayaknya agak kelamaan juga Atau nanti aku skip lah yang aku kasih detail di awal-awal Eh Eh jadi ini detail untuk equipment ya Algo nya sama skillnya ya Kalian bisa lihat skillnya di pojok kanan bawah Ayo 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 di strategic overview jadi lumayan selama duel tersebut punya masa depan yang cerah ya kalian naikin gak apa-apa gitu meskipun kalian gak akan ngebuild sekarang tapi at least kalian bisa ambil poin-poin kayak gini terakhir Betty Betty disini baru dapet aku ya dari basic search BSC finally aku punya warrior terus ke depannya bentar lagi atau next event kita baru dapet Hatsu jadi ya Hatsu udah ada temennya si Betty akhirnya dan dia mainnya physical kan eh jadi keadaan skillnya kayak gitu bintangnya masih 2,5 apa? ya 2,5 oke ya jadi kira-kira kayak gitu lah untuk vulnerability check 4 ya karena sekarang lagi ada sekali lagi ada double drop di vulnerability double drop jadi aku pengen maksimalin ya itu di vulnerability 4 gitu kalian bisa dapet 540 ya berarti ya lumayan gitu 540 kalian bisa naikin 2 doll sekaligus atau kalian naikin 1 doll terus kalian reset shopnya mungkin kayak gini ya aku kasih contoh aja deh eh ini kan kalian bisa restock nih 50 doang kalian buang terus ya kalian beli lagi karena kalian kan bisa dapet 540 tuh jadi kalian punya 40 sisa jadi menurutku kayak gini jauh lebih enak sih menurutku ya jadi ya kalian bakal naikinnya lebih cepat sekarang by the way betty aku gak lagi gak naikin sih di fragment search sama sekali lagi double drop karena double dropnya aku pengen ke Angela sama si Kuro dulu untuk sekarang jadi ya kayak gitulah yang bisa kasih untuk video kali ini ya video cukup singkat aslinya kalau aku potong kemungkinan 7 menit ada mungkin anyway jadi ya kayak gitu untuk video kali ini thank you for watching I will see you guys in the next one